Bawaslu Provinsi Jambi mengadakan diskusi bersama para jurnalis Jambi terkait pengembangan pojok pengawasan sebagai pusat pengembangan informasi Kegiatan ini juga sekaligus mempererat kerjasama media sebagai kontrol sosial Badat Pegawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi sukses gelar diskusi dan ngopi bareng bersama Insan Pers Jambi pada Senin pagi 15 November 2021 bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Jambi Kegiatan tersebut dibuka oleh Fahrul Rozi selaku anggota Bawaslu Provinsi Jambi Dalam kesempatan tersebut Fahrul mengatakan program pojok pengawasan ini merupakan pusat pengembangan dan ilmu pengetahuan mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu yang akan dioptimalkan kembali pada tahun 2022 mendatang Selain itu dikatakan Fahrul bahwa pengembangan pojok pengawasan ini bagian dari pusat diklat Bawaslu dan pihaknya berharap ke depan dapat membangun kerjasama dengan media yang ada di Provinsi Jambi karena media sangat berperan penting dalam pengawasan dan kontrol sosial di tengah masyarakat terlebih nanti pada saat pemilu serentak 2024 mendatang Pengembangan pojok pengawasan ini kan bagian dari program kami salah satunya adalah pusat pendidikan dan pelatihan atau pusat diklat di Bawaslu ini apa yang saya sampaikan tadi ini tujuannya adalah kita membangun kerjasama untuk pengembangan melalui pojok pengawasan ini ini pojok pengawasan ini juga kami menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan nanti oleh teman-teman apakah itu teman-teman media apakah itu dari mahasiswa melakukan penelitian dan sebagainya termasuk dari pegiat pemilu jadi kami akan menoptimalkan kembali pengembangan pojok pengawasan ini sementara pihak media berharap agar diskusi pojok pengawasan ini tidak terhenti sampai di sini saja mereka meminta agar forum media pojok pengawasan lebih terstruktural dan kegiatan seperti ini tetap dilaksanakan dan menghadirkan pemateri seperti pengamat politik dan lain sebagainya agar wawasan dunia politik dan demokrasi terus dapat berkembang